Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Thank you very much. Oke. I need about maybe 30 minutes. Mungkin 30 menit, mungkin 26 menit. I hope that is sooner is better, I think. Oke. Setiap hari ini tentang storytelling ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana how important, how to master in English. Sekarang bagaimana saya akan terangkan bagaimana pentingnya untuk storytelling dalam kehidupan kita. Setiap hari, entah berapa banyak cerita yang kita baca, entah berapa banyak cerita yang kita dengar. Mungkin dari cuitan di Twitter, ya. Mungkin setiap hari kita membaca Twitter, begitu ya. Mungkin cuitan panjang di Twitter. Mungkin status cerita di WA, ataupun status panjang di FB, atau caption di Instagram. Ataupun mungkin bisa juga komentar-komentar di kanal YouTube yang kita sukai, ya. Kita membacanya di sana. Atau bahkan dari teman kita yang ingin bercerita atau mengucapkan kata seperti ini. Eh, lo tau gak sih? Lo tau gak sih? Kamu tau gak? Dia itu, kamu tau gak sih? Itu kata-kata seperti itu. Sebenarnya itu adalah bagian dia mengekspresikan untuk storytelling sebenarnya. Sehingga kita berhenti melakukan sesuatu dan kemudian mendengarkan apa yang diceritakan oleh teman kita. Makanya storytelling ini penting sekali untuk kita. Storytelling, atau kita sebut dengan bercerita, ataupun alias dengan bercerita. This is art of telling a story. Art of telling. Ini adalah seni dalam bercerita, ya. Storytelling adalah seni dalam bercerita. Adalah suatu kegiatan yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Dimanapun dan kapanpun storytelling ini bisa berbentuk kata-kata, verbal, ataupun gak maksudnya ucapan, perkataan, dan sebagainya. Ataupun tulisan, ataupun juga bisa bentuknya gambar. Untuk memahami makna yang terdapat di sekeliling kita, kemampuan bercerita itu penting. Ada sesuatu yang penting, yang vital, yang harus dimiliki setiap orang yang ingin bercerita. Bagaimana dia media bercerita, kemudian struktur yang digunakan, kemudian kata-kata, pemilihan kata-kata yang digunakan juga penting. Kemudian intonasi-intonasi yang digunakan juga sangat penting. Ini adalah cara, ini adalah bagaimana storytelling itu ada di sekitar kita. Bagaimana manfaat storytelling itu nanti saya akan sebutkan satu-satu dalam dunia bisnis seperti apa. Nanti saya berikan contoh bagaimana orang gara-gara storytelling itu bisa penghasilannya per bulan itu bermilyar-milyar. Ini nanti saya akan ulas panjang lebar. Makanya tetap di sini anak-anakku dan juga bisa mengambil manfaat dari pesan yang saya sampaikan. Kenapa ini saya ambil storytelling ini saya ambil sebagai bahan untuk karantina bahasa. Ini adalah sebagai sarana, sebagai keterampilan dasar untuk kita bisa menjadi sukses di masalah depan. Salah satunya adalah hanya dengan kita menguasai storytelling. Begitu. Oke, maka tema pada hari ini adalah bring happiness through a story. Dengan story ternyata bisa menjadi sukses ya. Oke, tapi pada kesempatan hari ini kita hanya mempelajari keterampilan yang paling sederhana dari storytelling. Oke, sebelum saya masuk, sebelum saya masuk yang lainnya. Saya akan nanti tanya beberapa siswi terkait gambar berikut. Coba yuk. Ini kira-kira gambar ini, hanya kip dulu ya. Kesamaan, sebutkan kesamaan dari gambar ini. Dari empat gambar ini, kira-kira kesamaannya apa? Cerita. Oke. Saya ulangi lagi gambarnya ya. Oke. Silahkan. Adi apa? Kesamaannya? Bercerita. Bercerita. Thank you very much. Telling a story. Ada yang lain? Ada kesamaan dari itu? Apa? Kira-kira kesamaan? Kira-kira kesamaannya? Oke, good. Thank you very much. Ada lagi? Silahkan. Bagaimana ini audienya? Mendengarkan orang bercerita. Mendengarkan orang bercerita. Luar biasa. Ada lagi? Silahkan. Yang mau bersuara? Kira-kira. 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 Betul. Message-nya sampai dengan bahagia ini. Ketawar konsentrasinya tinggi. Bagaimana dia sampai mulutnya terbuka. Begitu berarti sangat-sangat menikmati sekali. Begitu ya. Tadi bagus sekali. Konsentrasi. Enjoy. Mendengarkan. Bagaimana si pelaku ataupun orang yang bercerita enjoy. Bagaimana dia seperti bernyanyi. Bagaimana seperti berjalan ketika bercerita. Luar biasa sekali. Bagaimana untuk mencapai hal-hal yang tersebut. Itu lah pentingnya di sini. Ini. Pentingnya di sini. Orang tersebut ketika dia menguasai apa namanya. Apa namanya. Storyteller ya. Menjadi storyteller yang handal. Pasti dia mempunyai hal-hal berikut ini. Ada history, words, trust, memory, and experience. Ini adalah menjadi good storytelling in any aspect of life. Bisa jadi ini. Business or anything. History. Ketika kita berbicara, kita harus tahu ceritanya. Sejarahnya dari yang apa yang kita ceritakan. Itu the whole history. The whole story. We have to understand well about that. Kita harus paham sekali. Kemudian kita pilih kata-kata yang tepat. Kalau bercerita tidak memilih kata-kata yang pas. Pemilihan kalau bahasa Inggrisnya adalah diction. Kalau kita tidak memilih kata-kata yang tepat. Kalau kita bercerita ke teman kita. Eh, kamu tahu nggak? Si anak, si itu, si B, si C. Kalau kita tidak memilih kata-kata yang tepat. Seperti nanti saya contohkan beberapa. Itu saya yakin tidak akan sampai mesejenya. Sehingga trust ini tidak akan terbentuk. Trust ini adalah kepercayaan. Ataupun audien menjadi percaya. Menjadi konsentrasi. Menjadi, apa namanya, engage. Menjadi terbujuk dan lain sebagainya. Sehingga tadi ada yang mulutnya sampai terbuka. Karena saking enjoy-nya begitu ya. Sehingga dengan kata-kata tadi. Sehingga memunculkan memori yang indah. Sehingga menghasilkan experience. Pengalaman dalam storytelling tadi. Pengalaman dalam kehidupannya. Sehingga dimunculkan dalam karakteristik kehidupannya. Inilah storytelling begitu. Ini bisa jadi dalam kehidupan kita. Bisa jadi dalam kehidupan bisnis. Makanya storytelling yang hari ini kita lakukan adalah storytelling yang dasar. Yang seperti pada perlombaan-perlombaan yang lainnya. Tapi pada keseluruhannya, ketika kita melakukan storytelling. Baik itu lomba, baik itu dalam kehidupan kita. Kita harus know history. We have to choose the best words. We have to choose the best words to deliver our storytelling. Our story. And we have to trust. There is a trust in that. Kemudian, we have to have a good reach of memory and experiences. Itu yang penting ya. Jadi, ketika kalian harus melakukan storytelling, itu harus benar-benar pahami ceritanya. Pilih kata-katanya. Dan harus bisa menggunakan gesture ini. Trust ini bagian dari gesture yang kita lakukan. Body language itu bagian dari trust yang kita lakukan. Oke, selanjutnya. Manfaat menguasai keterampilan storytelling. Ini manfaatnya. Buatnya sekali manfaatnya. Baik itu untuk sekarang ataupun masa depan. Satu sarana menyampaikan ide pemikiran. Sebagai sarana menyampaikan ide pemikiran. Banyak sekali. Ini saya contohkan ya. Sebentar. Saya contohkan ini. Ini aja dulu. Ini sebagai contoh pertama. Perhatikan. Ini. Saya ambil dari artikel. Bikin ketagihan penonton. Delapan YouTuber ini jago buat storytelling. Dari idntimes.com Ini ada delapan YouTuber yang luar biasa penghasilannya bagus. Apa namanya. Subscribersnya juga banyak. Dan beliau dari ada yang dari Indonesia, dari luar negeri juga ada. Tapi, storytellingnya bagus sekali. Ini kenapa dia bisa menuangkan ide dengan dia menguasai storytelling. Ini contoh satunya adalah Radiyadika. Radiyadika itu sembilan juta. Sukanya berpenghasilannya dari YouTube sendiri juga banyak. Tapi kita tidak ingin mengacu kepada harus jadi YouTuber. Tidak. Tapi, bagaimana ketika storytelling itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai aspek. Contohnya misalkan ini. Korea Romit. Ini yang lagi heboh ini. Orang Korea yang kecil dan sampai SMA-nya di Malang. Makanya Han Seol Jang ini biasanya kata-kata di videonya atau di YouTube-nya adalah kembali lagi bersama orang Korea yang medok. Karena memang semuanya berbicara Indonesia. Ini orang Korea yang tinggal lama di Indonesia, di Jakarta. Beliau, Korea Romit ini atau Han Seol Jang ini, itu mengambil satu tahun kursus untuk storytelling. Bayangkan, satu tahun untuk kursus storytelling di Jakarta. Untuk bisa membuat channel YouTube Korea Romit tadi. Sehingga banyak sekali sudah subscriber-nya dan penghasilannya sudah lumayan. Wah, ini dari segi penghasilannya. Maksudnya untuk masa depan kita. Apapun nanti aspek kehidupannya kita yang ditambil. Mau jadi sosial media. Mau jadi traveler. Mau jadi guru. Mau jadi polisi. Yakinlah, menjadi storytelling itu penting sekali. Ini saya bagi contohkan salah satu contohnya saja. Kura Romit ini ataupun Han Seol Jang ini, luar biasa sekali bagaimana usahanya. Sampai memberikan informasi bagi yang mempunyai cerita-cerita horror, satu cerita akan dikasih 300 ribu. Sampai seperti itu. Jadi memang karena banyak peminatnya. Oke lanjut. Contoh misalkan lagi ada Nesija, sini orang Indonesia juga yang anak-anakku pasti. Ini Aliyah ini. Semarin saya lihat Aliyah sering nonton ini. Kemudian Dekty Aldo juga banyak. Kemudian Vilos Gastian, juga Yubi Fan, dan juga ini tadi delapan ya. Gerota Darafidan, Raffi Radivan, juga Nadia Omara. Ini salah satu YouTuber yang menggunakan hijab atau jilbab yang terkenal juga begitu. 2,27 juta subscriber. Ini adalah contoh, ini sebagai contoh bahwa ketika kita menggunakan sarana media storytelling untuk memberikan ide pemikiran kita pada hal layak, ternyata bisa menjadi sebuah lahan dalam kehidupan kita. Menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Storytelling itu. Sarana untuk media pembelajaran. Ini yang kita lakukan hari ini, yaitu untuk English speaking skill, pronunciation. Nanti di sesi selanjutnya, yaitu WhatsApp group akan ada sesi English speaking skill, pronunciation-nya gimana, vocabulary-nya gimana, phrasal verb-nya, idiom-nya, confident, dan learning culture-nya. Itu sebagai sarana untuk itu. Kita tampil, kita melakukan, apa namanya, storytelling di depan video ataupun membaca nanti yang bahasa Arab membaca, yang bahasa Inggris nanti video, silakan dilakukan. Jangan sampai, ah ngapain sih, ah kayak gitu, biasanya kayak gitu. Oh buang-buang waktu, itu bagi orang yang biasanya masih berpikirnya, berpikir kurang ke depan. Kalau berpikir orang yang berpikir ke depan, saya yakin apapun yang ada di hadapannya, khususnya bahasa Inggris, pasti dia lakukan dengan sempurna, dan saya doakan di masa depan kalian akan menjadi orang yang sukses dimulai dari saat ini, yang melakukan. Oke, selanjutnya, sarana bisnis marketing. Sebagai sarana bisnis marketing, ini saya contohkan videonya sedikit saja, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ya ini, ini saya, mudah-mudahan bisa ada suaranya. Apakah ada suaranya? Perhatikan. Ini tidak promosi aku, ya. Ini tidak promosi aku, ya. Selamat datang. Pak, jangan panik, Pak. Ada yang bisa ngomong, Pak? Saya, Pak. Oke. Itu bagaimana, apa namanya, itu dalam dunia bisnis, ya, sarana bisnis marketing yang handal. Bagaimana dia menceritakan cerita itu, ada orang Jepang, kemudian ingin berkunjung di lift ternyata, ada apa namanya, liftnya macet, kemudian sama manajer. Ada yang bisa bahasa Jepang, ada yang bisa bahasa Jepang, ada yang bisa ngomong Jepang, ternyata karena belum minum aqua, sampai marketingnya seperti itu. Gara-gara itu, kemudian bisa aqua itu sangat terkenal sekali. Itu storytelling dalam dunia bisnis. Bagaimana kalau kita mempunyai kompetensi dalam seperti itu, insya Allah dunia bisnis kita juga akan mudah sekali, begitu ya. Apalagi kalau kita nanti mengurusi perusahaan dari orang tua kita, saudara kita, atau kita mempunyai perusahaan sendiri, sangat dibutuhkan untuk storytelling ini, ya. Kemudian yang empat, sarana meningkatkan keterampilan menulis, membaca, dan juga kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional penting sekali. Bagaimana kita mengatur kecerdasan emosional kita, bagaimana kita menulis, dan juga membaca banyak buku untuk menjadi storytelling yang handal. Oke, sarana membentuk moral dan karakteristik seseorang. Ini biasanya bagi anak-anak. Kalau kita berbicara, kalau kita storytelling pada anak-anak, itu bisa menjadi sarana untuk membentukkan karakteristik pada orang lain, ataupun kepada siswi, ataupun kepada anak-anak. Bisa jadi sebagai sarana, ketika kita menceritakan kancil dan buaya misalkan, ternyata kancil buayanya jahat misalkan. Nah, itu masukkan moral-molar karakteristik yang bagus, sehingga anak kita terbentuk karakteristik yang bagus. Yang terakhir, yaitu sebagai sarana pengembangan keterampilan dan kreativitas berpikir dan daya imajinasi. Bagaimana orang yang mempunyai keterampilan storytelling, saya yakin daya imajinasinya tinggi. Ketika daya imajinasinya itu kita asah terus-menerus, saya yakin pasti akan menghasilkan sesuatu. Bagaimana tadi video tadi bisa menghasilkan ritme storytelling yang bagus, sehingga menghasilkan video yang bagus, dan banyak mendapatkan, menyiapkan view-nya banyak, kemudian dari marketing-nya juga banyak, sehingga, tadi mohon maaf saya sebut merek, yaitu botol aqua sampai, apa namanya, banyak yang beli. Itu karena dari situ, daya imajinasi. Kalau kita asah terus, insya Allah maka akan menghasilkan daya imajinasi yang lebih-lebih-lebih bagus lagi. Tadi Hansel tadi, bagaimana beliau itu keluar dari pekerjaannya, tadi yang Korea Romit itu. Bagaimana keluar dari pekerjaannya, sehingga dia menggeluti hanya YouTube saja dari penghasilan setiap harinya. Karena dia meningkatkan, mengembangkan daya imajinasinya setiap hari. Bagaimana dia berstorytelling menggunakan daya imajinasi yang luar biasa. Oke, selanjutnya. Yaitu, ini tadi ya, sudah. Ya, kemudian, saya akan masuk ke, apa namanya, contoh storytelling yang kita akan lakukan pada hari ini. Pada hari ini, kita akan menggunakan basic storytelling yang kita lakukan. Nanti ada bahasa Arab, hanya reading-nya saja, membaca. Bahasa Inggris kita gunakan sebagai video. Yang siapa yang mendapatkan hadiah di setiap kelas, kita akan pilih tiga. Oke, kita kasih contoh dulu. Kita kasih contoh video storytelling. Lihat intonasi-nya. Lihat intonasi-nya. She will work Riding Hood So, everyone in the village called her Little Red Riding Hood One morning Little Red Riding Hood Asked mother if she could go to kitchen Her green mother's house Mommy, Mommy, I want to go to my green house Because Mommy, can I eat now? Yes. Yes. Bye-bye! Terima kasih. 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 posisikan, gitu kan no, 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 misalkan seperti itu, jadi hal-hal yang seperti itu silahkan digunakan, dan dimanfaatkan, dan dipraktikan dalam kehidupan dalam kehidupan kita, dan praktikan untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi zoom meeting ini, ya anak-anakku, jika ada pertanyaan, saya kasih waktu 1-2 menit, jika ada pertanyaan, silahkan, setelah ini saya tutup, begitu, silahkan jika ada pertanyaan, anak-anakku, ada pertanyaan tidak, ya, jadi tips-nya adalah bagaimana kita berlatih bagaimana kita mengucapkan pengucapan, begitu ya, bagaimana kita menghapal, memahami, dan menjadikan ini sebagai sesuatu yang keterampilan yang harus kita miliki untuk menjadi sukses di masa depan, silahkan anak-anakku, ada yang bertanya terkait mekanisme hari ini, boleh terkait apapun, silahkan you can ask me anything what you want to, no matter what, silahkan, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, sebelum saya tutup, pada sesi Zoom meeting pada pagi hari ini, dilanjutkan dengan grup WA anak-anakku, jika ada pertanyaan, silahkan bisa kita sampaikan satu menit, kalau tidak ada kita tutup untuk sesi pada pagi hari ini, yang kita lakukan melalui Zoom meeting secara virtual ini ada pertanyaan? silahkan just raise your hand and unmute yourself tidak ada? tidak ada, jika tidak ada saya tutup untuk sesi selanjutnya untuk sesi ini, nanti selanjutnya adalah grup WA ditemani oleh pendamping ya, begitu ya, terima kasih bring happiness through a story jadi, selalu membawa kebahagiaan di setiap kehidupan kita, thank you very much for this section let's close our meeting Alhamdulillah wassalamualaikum wabarakatuh semangat dan harus melakukan yang terbaik untuk diri kita